Intro Selamat datang di channel Milanisti Indonesia Jangan lupa untuk subscribe dan komen sebanyak-banyaknya Karena setiap tanggal 5 akan ada giveaway 1 jersey atau jaket untuk 1 orang pemenang Purza Milan Kunci Milan kalahkan Inter dalam perburuan Scudetto Legenda AC Milan Demetrio Albertini mengatakan Inter Milan memang unggul pengalaman Tapi Rossoneri bisa mengalahkan mereka dalam perburuan Scudetto musim ini Jika mampu mempertahankan semangat yang mereka miliki sekarang ini Saat ini Milan meneruskan perumah apiknya sejak pertengahan musim lalu Rossoneri pun tak tersentuh kekalahan dari 12 pertandingan di seri ACCOW ini Sebagai ganjarannya, Milan berhasil menempati puncak lasemen seri A 2020-2021 Mereka mengoleksi 28 poin, hasil dari 8 kali menang dan 4 kali menang Tepat di bawah mereka ada rival sekotanya Inter Nerazzurri mengoleksi 27 poin dari jumlah laga yang sama Demetrio Albertini menegaskan, AC Milan layak berada di puncak lasemen seri A saat ini Bakat performanya yang solid Namun, ia memperingatkan Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan agar tak jumawa Sebab, kompetisi masih panjang Belum lagi mereka juga dihadang masalah cedera pemain Milan pantas menjadi pemimpin klasemen Tapi masih ada ketidakpastian Rossoneri harus percaya pada Scudetto Hasilnya mengatakan itu Ucapnya pada Gazeta Delosport Mereka berada di tengah-tengah jalan yang penting Mereka tidak dapat berhenti Meskipun saat-saat sulit datang untuk semua orang Seru Albertini Demetrio Albertini mengatakan Dibanding skuad AC Milan Inter Milan lebih unggul Sebab, mereka diperkuat pelatih juara Dan banyak pemain top serta pemain berpengalaman Akan tetapi Albertini menegaskan Milan masih tetap bisa juara Asalkan mereka bisa memelihara semangat bertarung yang mereka miliki saat ini Inter memiliki lebih banyak pengalaman Mereka lebih terstruktur Tetapi Milan memiliki sesuatu yang istimewa Lihat saja cara mereka bermain Mereka sering bertahan di lini tengah lawan Meski tidak banyak menguasai bola Serunya Lebih dari sekedar mempertahankan keunggulan di Serie A Milan harus mempertahankan semangat mereka Jika itu terjadi, mereka bisa menang Klaim Albertini Ozan Kabak Semakin dekat gabung AC Milan Spekulasi masa depan Ozan Kabak kembali terungkap Bek Schalke itu dilaporkan semakin dekat bergabung dengan klub seri AAC Milan Kabak merupakan salah satu bag muda yang dimiliki Schalke Sangbek merupakan salah satu bag muda terbaik di Bundesliga Sejak dua musim yang lalu Pemain berdarah Turki ini Banyak diminati klub-klub top Eropa Banyak yang kesengsem dengan bakat besar Sangbek Namun dari jumlah klub yang meminati Kabak AC Milan diklaim menjadi yang terdekat mendapatkan Sangbek Dari apa yang saya dengar langsung dari general manager Schalke Dia sudah beberapa kali berbicara dengan Milan Ujar Gaetano di Karo kepada Milan News Menurut di Karo, bukan hanya Milan yang tertarik kepada Kabak Sangbek juga dilaporkan memendam rasa kagum terhadap Roseneri Di Jerman, banyak yang percaya bahwa Milan sudah sangat dekat mendapatkan Kabak Roseneri sudah mengejarnya sejak lama Dan sudah nyaris mendapatkannya saat sedga terdegradasi Namun Sangbek memilih mengikuti direkturnya ke Schalke Saya juga mendengar bahwa Kabak memuji direktur Milan Paulo Malinin dan Frederic Massara Keduanya disebut memberikan perasaan bahwa Kabak Saat inginkan Milan dan mereka siap melakukan segala cara untuk mendapatkannya Di Karo menyebutkan bahwa Milan sebenarnya bukan satu-satunya klub seri A Yang meminati Kabak Ada Juventus yang juga menginginkan Sangbek Namun Di Karo mengklaim bahwa Milan mengungguli Juventus untuk transfer Sangbek Juventus juga tertarik padanya Namun sang pemain tahu bahwa ia akan lebih banyak bermain di Milan Jadi semua yang dikasih mengarah ia akan bergabung dengan Roseneri ujarnya Di Karo mengklaim bahwa mahar transfer Kabak tidak terlalu tinggi Schalke yang tengah mengalami krisis keuangan Berencana melepaskan Sangbek di kisaran angka 25 juta euro Ibrahimovic kembali dihantam cedera Zlatan Ibrahimovic kembali dihantam cedera Meskipun dirinya sudah sempat kembali berlatih bersama squad AC Milan Masalah otot baru muncul Menyusul sembuhnya cedera otot yang sebelumnya ia alami Dalam laga AC Milan kontra Napoli Dilanjutan seri A Italia beberapa pekan kemarin Kabar ini membuat AC Milan dipastikan bakal kehilangan Zlatan Ibrahimovic Hingga akhir tahun 2020 ini usai Mengingat sang pemain diharuskan untuk segera menjalani perawatan Laporan dari Milan News menyebutkan Jika kabar cederanya Ibrahimovic menjadi pukulan berat untuk AC Milan Pasalnya mereka akan menghadapi jadwal yang padat Jelang hari natal yang jatuh pada 25 Desember mendatang AC Milan diketahui akan melangsungkan lawatan ke Kandang Sassuolo Pada Minggu 20 Desember 2020 Dan menjamu Lazio di San Siro pada Kamis 24 Desember 2020 Dua lagi yang diharapkan bisa menghasilkan raihan 6 poin Yang akan membuat mereka resmi dinobatkan sebagai juara seri A Italia paru musim Ibrahimovic sendiri diketahui memberikan keluhan atas rasa sakit yang ada pada betis kirinya Usai sesi latihan yang digelar pada hari Jumat 18 Desember 2020 kemarin Tentu ini kabar yang sangat buruk bagi Milan dan juga seluruh fans yang pasalnya Sudah menunggu kembalinya sang pangeran lapangan Icon sepak bola Swedia itu merupakan salah satu pemain kuncian dalam AC Milan Sepanjang musim 2020-2021 ini Telah berusia 39 tahun Dirinya tercatat telah menyumbangkan 10 gol untuk Rossoneri Kejar mantan gelandang PSG AC Milan siapkan strategi cerdas Raksasa sepak bola seri A Liga Italia AC Milan Dikabarkan sudah menyiapkan rencana ini Untuk mendatangkan mantan gelandang Paris Saint-Germain di Bursa Transfer 2021 Sejak Bursa Transfer Musim Paris 2020 yang lalu AC Milan memang sudah dikabarkan butuh sosok gelandang baru Sebab dengan formasi 4-2-3-1 Mereka memang butuh banyak pemain ini tengah Melansir dari laman portal berita oleh Raga Milan News Klub yang berjudul Rossoneri itu Tampaknya benar-benar serius mengincar gelandang Lille berusia 21 tahun Yang bernama Bobakari Somare Rumor ini sebenarnya sudah muncul sejak beberapa bulan yang lalu Namun saat itu mereka sedang bersaing dengan Liverpool untuk memiliki niat yang sama Sehingga Milan tak terburu-buru mengejar Somare Namun karena sekarang Liverpool jadi lebih fokus untuk membenahi lini belakang squad Jurgen Klub Rossoneri pun berani kembali melirik Somare yang merupakan jebulan Akademi Paris Saint-Germain Lebih lanjut, direktur teknis mereka yang bernama Paolo Maldini digabarkan mulai terus membangun komunikasi dengan pihak Lille Ia ingin mendatangkan Somare dengan status pinjaman dan opsi pembelian Ini adalah langkah cerdas dari raksasa seri Elegatalia tersebut Sebab, dengan cara demikian mereka bisa melihat cocok tidaknya sang gelandang bermain dalam pola strategi Stefano Pioli Sistem tersebut juga membuat mereka lebih diuntungkan secara finansial Menariknya, dana transfer yang mereka siapkan adalah 25 juta euro atau sekitar 477 miliar rupiah Ini adalah jumlah yang sesuai dengan permintaan awal Lille untuk Somare di bursa transfer musim panas 2020 Belum ada informasi lebih lanjut terkait bagaimana tanggapan Klub Liga Perancis itu terhadap rencanaan dari AC Milan Namun masih dari Milan News, harga tersebut kabarnya bisa diturunkan lagi Bobakari Somare sendiri telah memperkuat Lille sejak 2017 yang lalu Bersama kelas sepak bulan Ligue 1 Perancis tersebut, ia baru mencetak 1 gol dan 2 asis Dari total 87 penampilan di semua kompetisi Ingin ulangi kesuksesan Hauge, AC Milan segera bajak Wonder Kid Belgia Ingin ulangi kesuksesan Jens Peter Hauge, AC Milan dikabarkan sedang menyiapkan rencana untuk segera membajak bintang muda asal Belgia Sosok bintang muda tersebut merupakan Charles Dekatelere Playmaker masa depan Belgia yang saat ini merumput bersama Klub Berge Laporan dari Kalsio Mercato dan Pianeta Milan menyebutkan Jika Charles Dekatelere adalah target transfer utama AC Milan selanjutnya Selain diharapkan bisa menjadi playmaker masa depan Rosuneri Dekatelere diharapkan bisa menjadi kisah transfer sukses AC Milan selanjutnya Seperti apa yang mereka lakukan kalau mendatangkan Jens Peter Hauge dari Bodo atau Klimt AC Milan sebenarnya telah lama memantau perkembangan Charles Dekatelere Namun sampai saat ini, mereka masih mengevaluasi apakah dirinya layak untuk dibajak dan menjadi kisah sukses transfer jitu mereka selanjutnya Di sisi lain, Charles Dekatelere memenuhi poin-poin yang diterapkan oleh Paulo Maldini untuk bisa mengulangi kisah sukses Hauge Di antaranya adalah ia masih muda, penuh potensi dan tentu saja dibanderol dengan harga yang sangat murah Sebagai kreator di lini tengah klub Bridge, Charles Dekatelere berhasil tampil menawan tahannya di Liga Belgia tetapi juga di Liga Champions Jika memang benar-benar berniat mendatangkan Dekatelere, AC Milan dikabarkan harus meragau kocek Senilai 12 juta euro atau sekitar 207,7 miliar rupiah untuk bisa menabuh salah satu talenta masa depan terbaik Belgia itu